Kisah Seekor Semut dan Merpati Pada suatu hari, ada seekor semut yang sedang berjalan-jalan mencari makan di pinggir sungai. Seperti biasa, dia berjalan dengan riang, dan karena kurang hati-hati, tiba-tiba dia terjatuh ke dalam sungai. Arus sungai yang deras menghanyutkannya, semut itu timbul tenggelam dan kelelahan, berusaha untuk menepi tapi tidak berhasil. Lalu, ada seekor burung merpati yang kebetulan menempel di pohon yang melintang di atas sungai, melihat semut yang hampir tenggelam dan merasa iba. Sehingga, burung merpati ini pun memetik daun dan menjatuhkannya di dekat semut. Akhirnya, semut naik ke atas daun dan berhasil menyelamatkan dirinya dengan bantuan daun tersebut, kemudian mendarat di tepi sungai. Lalu, tak lama kemudian, sang semut melihat seekor pemburu burung sedang mengendap-endap, berusaha mendekati burung merpati yang telah membantunya tadi. Semut menyadari bahaya yang membayangi merpati yang baik tersebut. Segera berlari mendekati pemburu, kemudian si semut menggigit kaki sang pemburu. Pemburu itu pun terluka dan terkejut, mengibaskan teriakan yang tadinya akan digunakan untuk menangkap burung. Akhirnya, burung merpati pun menyadari keberadaan pemburu yang sibuk mengibaskan teriakan kesakitan. Akhirnya, sang burung pun terbang menyelamatkan dirinya. Demikianlah kisah si semut dan merpati yang saling membantu. Sang merpati telah menyelamatkan nyawa sang semut. Begitu pula dengan sang semut yang telah menyelamatkan burung merpati dari si pemburu. Terima kasih telah menonton!